selamat ulang tahun mama terima kasih papa papa mohon maaf gak bisa ikut ngerayain ulang tahun mama sebab papa ada tugas keluar kota iya papa papa kan mama ngundang temen-temen kita jadi lame rumah iya iya terus kalau papa apa kan biasanya ngantar anak-anak sekolah gak usah kuatir kan ada kadir sopir kita terus kalau mama ada keperluan ke mall ke pasar gak usah kuatir ada kadir sopir kita bapak terus kalau mama tidur sendiri ya dibilangin kan ada kadir sopir kita apa oh minta tolong minta tolong ampun mabuk darah apa mabuk laut ini yang mabuk minuman itu lho pak mabuk minuman kenapa ya kan jadi pemborosan pak setiap hari beli minum minuman yang saya lihat ibu yang pemborosan ya kan bisa setiap hari ke salon cuci muka kerebat itu kan juga pemborosan biasanya gitu kan supaya kelihatan cantik di mata suami gak sama suami ibu itu minuman mabuk itu supaya ibu kelihatan cantik mabuk 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 di hati ini hanya ada kamu lagi tiduran udah tahu lagi bersih rumput di kebun ini tanaman apa pak deh ini pohon singkong singkong Pak ini apa Pak kalau ini kacang kacang apa kacang tanah tanah apa tanah sengkepa pak deh tahu enggak tanaman yang gaunnya bulat kayak bola memang ada pohon yang tahunnya bulat kayak bola apa nih? pohon apaan? ukol atau umbis pak deh ohhohoh sampai bodoh gede itu sudah lima kali pergi aja kok bodoh pergi aja itu karap ngapain ke bodoh gede? kasur amat dulu pergi aja itu selalu masih lama ini kamu jual berapa? ini 2 ribu oh 2 ribu gini goreng pake apa ini? eduk eduk minyak minyak apa ini? minyak angin minyak minyak goreng ohhh dan gua hampir kalo saya kerja disini kamu akan saya jadikan orang kaya kamu udah teruci ya? itu udah teruci gimana sekarang kalo kamu dorong ini saya bosnya he? saya jadi bosnya kamu yang dorong ini saya ngomong nyangok malam lagi kamu dorong ini gak boleh saya kerja disini ya kamu saya pangkat jadi marketing oh iya marketing tugasnya adalah menjual menjual iya saya jamin oh iya kamu tinggal tidur ini semua saya ngurusin oh iya saya yang jual nah sementara kaspon dulu saya apa ya? eh bu merah lagi ngapain bu? ini loh mas lagi nyari daun singkong buat menu sahur gak kok yang dipetik yang tua tua bu? kalo suami saya itu suka yang daun muda mas tapi kalo saya suka yang tua tua kenapa bu? lebih berpengalaman gak daun singkong lagi sayur apa bu? kemarin saya sayur rode hari ini rencana saya sayur pening caranya gimana bu? tinggal nebus air sampe mendidih baru dimasukin daun singkongnya bumbunya bu? ya gak pake bumbu toh namanya juga sayur pening kalo dikasih bumbu jadinya sayur putak emang suamunya seneng daun singkong bu ya? seneng banget mas pernah nih seminggu berturut-turut saya kasih daun singkong sehat bu ya? sehat lah tapi gak gitu akibatnya kenapa bu? kalo dipanggil jawabnya hehehehehe uuuuuh entah ngapain saya bumbu gitu? emang kayak orang setre hehehehe kamu saya liat dari sana oh bengong aja kenapa kamu itu? kamu gak tau saya ini terkenal orangnya pendiem kalo gak ada yang ngajak ngomong iya iya kalo gak ada yang ngajak ngomong ya pendiem kalo kamu gak ada yang ngajak ngomong tapi kamu ngomel sendiri kamu kayak orang stres hehehehe saya bilangnya saya bukan kayak orang stres hehehehe saya lagi stres hehehehe hehehehe nah kamu biasanya mah berarti gimana kamu lagi stres? iya iya biasanya kalo saya lagi stres saya ke rumah temen curhat hehehehe terus pulang dari sana plong nah iya kalo gitu sekarang kamu ke rumah temenmu aja curhat hehehehe rumah besar ini kenapa? temenku juga stres hehehehe hehehehe pak tato sedih kenapa? ini lho bu si budi kecil kuyuk mengigil menahan dingin tanpa jasujan gimana emang? disimpan jalan tubuh pancoran tubuh pembeli jajakan koran hehehehe eh bu selepas maghrib hujan tak reda si budi resa menghitung laba surat kabar suri dijual malem selepas sisa melangkah pulang hehehehe kasihan ya pak ya kasihan bu anak sekecil itu berkeling dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu ayo kasihan banget pak ya kasihan banget bu anak sekecil itu tak sempat dipati waktu dibaksa besakan karang lemah jarimu terpepal tuh sebentar emang bukit itu siapa pak? ee kalau gak salah ponakannya Iwan Fales eh pak itu lagu om om biasa ini loh tempatnya waktu yang mau diri kuat lima eh melek eh melek melek apa ini? ini rumah makan pak itu rumah makanannya banyak loh eh kok keren rumah kawat selamat datang di Kepala Manjungguan eh kamu ngajak makanan disini situ gak mikir? itu kenapa kan? makan mau apa? kejarin gua gak usah ngejar kamu tuh kalau disini gak usah ngejar aku usah kamu makan kamu mau pilih apa? saya pilih yang cantik itu aku kebiasaan emang mau pilih sama kamu? ya saya mau kalau mau dia kalau kamu pasti mau ya dia dia gak bakal mau orang potongan kamu kayak daripada kali lu kayak arimau Sumatera mbak ini harus pilih apa makanan disini mbak itu untuk dia harus berasal loh berarti saya harus kesana ya iya ini pak ini gimana pak? ini ini saya mau nanya bu apa bener ini? Jalan Nanas 2 Gang 2 RT 2 RW 2 Keluran Kelapa 2 2 2 2 2 aduh ibu malah bercanda itu bapak bu ini apa bener ini rumahnya atau tempat bu Umroh ini ya? oh saya sendiri bu Umroh ada apa nyari saya? ya ini kebetulan bu Bu Umroh kenal yang namanya Totak itu bu Totak? Totak oh pak Tato ya kenal saya iya saya dikasih alamat juga dikasih amanat untuk ini memang pak Tato titip motor disini kan? oh iya gak apa-apa ini pak sekarang ini kan balik bencana alam bagaimana mau nikahnya pak? kita mesti pelanjang dan benar-benar bersih suci lahir dan kita lapatin tengoklah ke dalam sebelum bicara singkirkan tebu yang masih melekap uh 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 singkirkan tebu yang masih melekap apa coba? kalau berada bencana itu adalah geledaknya kita mesti tambah menjalani ini hanya camu kecil agar kita sadar adalah dia di atas segalanya uh 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 adalah dia di atas segalanya kemarin duum matos kepanin hari menjerit-jerit Bukan hanya itu, anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih Berarti kita sudah dihukum Tuhan Ini bukan hukuman, hanya satu isaran bahwa kita mesti banyak berbenah Bukannya FB Nih, lumayanin Hei Pak Cacok, ini pohon anggul ya? Bukan, pohon salat, itu pohon anggul dulu Kok dipotongin Pak? Iya, mengikuti program pemerintah Anggul pemerintah apaan Pak Cacok? Mengurangi penanggulan Apa sih ganti apa? Mau saya ganti penjurena, penjambuan atau pemisahan Kalau penganggulan tidak ada, itu namanya menghapus kemiskinan Alah, alah Pak Cacok, menghapus kemiskinan saja, poh Mengurangi penganggulan Ya gampang, tinggal ganti saja Ganti apa? Kemiskinan, kita ganti Jadi, dihukum Tuhan Tuhan, satu Tuhan, satu Tuhan, satu Tuhan, satu Tuhan Tuhan, satu Tuhan, satu Tuhan